Shalom selamat pergantian hari, marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan Renungan kita pada petang hari ini masih membahas mengenai Hana, bagian yang terakhir yaitu bagian kedua dengan judul seorang yang setia Kemarin kita telah belajar sedikit mengenai Hana yang berasal dari suku Asyir Hari ini kita akan belajar tentang karakter Hana yang luar biasa Karakter apa yang bisa kita pelajari dari Hana? Mari kita perhatikan apa yang Hana lakukan, khususnya setelah ia bertemu dengan bayi Yesus di bayi Allah Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 38 dicatatkan bahwa Hana mengucap syukur kepada Allah Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem Begitu juga dengan kita Tuhan ingin kita untuk menjadi Hana modern yang memiliki pengetahuan kebenaran dan pengalaman rohani yang dalam bersama Tuhan Untuk menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada Menjadi terang di dunia yang gelap dan membawa kabar baik di tengah-tengah dunia yang sedang menuju kepada kebinasaannya Kedua, Alkitab mencatat dengan cukup terperinci akan kehidupan pribadinya Hana Hana hanya hidup tujuh tahun dengan suaminya dan menjadi seorang janda hingga tua Tetapi, ia tidak pernah meninggalkan baik Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa Dituliskan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 37 Kehilangan sesuatu yang kita sukai atau bahkan orang terdekat yang sangat dikasihi adalah sebuah ujian hidup yang berat Tetapi, semua ini tidak memadamkan kesetiaan Hana kepada Tuhan Di dalam kesendiriannya, ia menghabiskan waktunya bersama dengan kekasihnya yang sejati yaitu Tuhan Sungguh teladan yang luar biasa Mari kita intropeksi kehidupan kita masing-masing Apakah kita lebih mementingkan hal-hal duniawi yang kita sukai? Ataukah kita lebih mementingkan pekerjaan Tuhan? Pernahkah kita kehilangan sesuatu yang kita sukai? Mungkin barang berharga atau pekerjaan? Dan gantinya kita meminta pertolongan Tuhan? Dan kita malah menyalahkan Tuhan? Hana memberikan kepada kita semua sebuah teladan bahwa segala sesuatu yang sangat kita sukai, yang sangat kita cintai, yang sangat kita banggakan adalah nomor dua Karena kita harus selalu melatakan Tuhan yang pertama di dalam kehidupan kita Dan saat kita harus kehilangan semua itu, kita masih tetap memiliki Tuhan Kita masih tetap melayani Tuhan Seperti Hana yang penuh dengan ucapan syukur dan kebahagiaan saat melihat bayi Yesus Mereka yang membuat Tuhan yang pertama dan terakhir dan terbaik di dalam segala sesuatu Adalah orang-orang yang paling bersuka cita di dunia ini Dituliskan di dalam buku Messages to Young People, halaman 38 paragraf yang pertama Kiranya kisah Hana yang singkat ini dapat mengingatkan kita Yang sementara menghadapi ujian hidup yang berbeda-beda Untuk tetap setia kepada Tuhan hingga akhir hidup kita Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton